Sistem pendidikan yang terbaik dan sesuai bagi bangsa selalu mengalami pengajian dan pengevaluasian setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Wahyudin mengatakan, setiap tahun pemerintah selalu melakukan evaluasi mengenai sistem pendidikan yang ada di negeri serumpun sebalai. Untuk tahun ini pemerintah akan mempertimbangkan nilai hasil ujian nasional siswa untuk dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memasuki jenjang universitas. Berbeda dengan tahun sebelumnya, jika memasuki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang saat ini berganti nama menjadi SBMPTN, nilai ujian nasional tidak menjadi bahan pertimbangan bagi pihak universitas. Karena sebelumnya universitas yang ada sudah melakukan verifikasi nilai raport dalam program ujian sekolah. Namun untuk hasil ujian nasional tahun 2014, universitas akan mempertimbangkan nilai ujian nasional sebagai salah satu syarat untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Sehingga, ini salah satu perbedaan dengan tahun kemarin. Jadi untuk soal SMA itu, di CCP dengan soal-soal yang sejenis dengan soal untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, karena harap tahun ini, rencananya hasil ujian nasional itu dijadikan bahan pertimbangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau kemarin kan hasil ujian nasional kan diabaikan. Tidak ada, tidak berpengaruh ya Pak? Yang penting hanya kelulusan saja. Jadi anak itu lulus, dibuktikan hasil ujian nasional, hari ini diberang ikut tes. Nah, nilainya sudah dilihat. Nah, sekarang dipertimbangkan. Oh, jadi dipertimbangkan ya? Dipertimbangkan untuk seleksi ke perguruan tinggi negeri. Sehingga tingkat kesulitan soal pun akan disesuaikan dengan mengikuti pola soal pada ujian masuk Universitas Negeri. Dari Kota Pangkal Pinang, Gusti Neka, TVRI Perwakilan Kepulauan Bangka, Blitung. Terima kasih.